Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Herman Rante Penggiat wakaf Al-Quran Pak Ustadz Adi Ibu Evi Mewakili masyarakat disini Ini Pak Herman bersama rombongan Ada Bu Jas Selanjutnya anak-anak kami yang kami cintai Punya syukur kita panjatkan Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Karena bekat rahmatnya Kita dapat berkumpul Dalam Suasana yang celah Mudah-mudahan Hari ini Dengan momen Adanya bantuan Al-Quran dari donatur Yang dipasilitasi oleh Pak Herman Rante Bisa bermanfaat bagi Anak-anak kita disini Untuk tidak Memperpanjang Pembukaan Selanjutnya Sepatah kata kami minta dari Ustadz Adi Yang mewakili dari Rumah Pondok Al-Quran Al-Zafira Kepada Bapak Ustadz Disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbin alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Disukur Merah sama-sama Kita panjatkan Kiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana Bila-bila melimpahkan Rahmat dan hidayah Yang kepada kita semua Salamat berhentikan salam Mari kita kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama-sama Kita hormati Bapak Herman Ranti Kemudian Yang sama-sama Kita hormati Ibu Emma Kemudian Yang sama-sama Kita hormati Ibu Jas Berserta Rekan-rekan beliau Kemudian Yang sama-sama Ambil hormati Ibu Kusbiani Selaku tokoh masyarakat Kemudian Tanpa memperpanjang muka di rumah Kami Selaku Tuan rumah Atau Penyirah Pimpinan Pondok Al-Quran 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 Mengucapkan Selamat datang kepada Bapak-bapak dan ibu-ibu Yang telah Datang kepada Pondok kami Beginilah Keadaan Pondok kami Bapak dan ibu Mudah-mudahan Dengan kedatangan Bapak dan ibu Mudah-mudahan Suatu Apresiasi Bagi kami Jadi Kami mengucapkan Terima kasih Atas kedatangan Bapak dan ibu Mungkin Demikianlah Yang dapat kami Sampaikan Minai Taufik Walidaya Wassalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Terima kasih Pak Ustadz Selanjutnya Kami juga Mintakan Sambutan Dari Bu Efi Selaku Mewakili Masyarakat disini Daripada Bu Efi Silakan Assalamualaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Pak Herman Rante Daripada Dimana beliau adalah Donatur Al-Qur'an Untuk Anak-anak Untuk Semuanya Tak banyak yang bisa Saya sampaikan Sebagai wakil dari Masyarakat Magari Kamangidia Pak Ibu Kamangidia Kejamaatan Ngomong Agi Komitan Agama Selain kata-kata Terima kasih Yang tak teringat Atas Pemberian Bapak Dan Ibu Kepada Anak-anak kita Semoga Setiap Huruf Yang dibaca Oleh anak-anak kita Mendapat Pahala Bagi Bapak Dan Ibu Yang memberikan Dan Semoga Anak-anak ini Semua Nantinya Menjadi Penghafal Al-Quran Dan Generasi Penerus Untuk Kita Semua Dan Juga Kepada Badul Hadi Badul Hadi Ini Murid saya Ibu Di SMA Negeri Kamangadid Saya Dulu 13 tahun Mengajak Di SMA Kemamage Badul Hadi Salah satu Murid saya Jadi ini Karena dia Kari Kari Kemudian Agam Sehingga Dia punya ide Punya inisiatif Agar Ibu Ini Bisa Beri maaf Oleh Masyarakat Kamangilir Dan Mungkin Mage Atau Salo Dan Sekitarnya Sehingga Ibu Yang ada Pada Badul Hadi Dikembangkannya Kita Bukan Hanya Dini Saja Kita Hanya Rantau Semoga Apa yang Kita Berbuat Ini Dapat Mbalas Wabila Jokh Hidayah Wassalamualaikum Waalaikumsalam 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 Pendoa Al-Quran Ini Ya Mudah-mudahan Ini Menjadi Simbawan Juga Bagi Donator Donator Lainnya Bagaimana Mendukung Pendoa Al-Quran Ini Bisa-bisa Betul Memfasilitasi Anak-anak Kita Karena Saya dapat Informasinya Anak-anak Ini Tidak Hanya Sekitar Kamang Magik Tapi Juga Ada Di Luar Kamang Magik Termasuk Bukit Tinggi Dan Sungai Puah Mudah-mudahan Juga Pak Irman Rante Kita Juga Ketepat Memberikan Bantuan Kesini Karena Ini Anak Murnya Betul-betul Sangat Banyak Dan Yang datang Pun Bukan Sekitar Sini Tapi Di Luar Selanjutnya Kini Kita Minta Kepada Pak Irman Rante Untuk Memberikan Seperti Kata Bersambung Bismillah Bismillah Waalaikumsalam 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 Yang sebelumnya mungkin tidak diduga Untuk bisa lakukan di sini Jadi dengan adanya Ibu Emi Dan juga Merekomendasikan untuk kami Atau saya datang di sini Untuk membantu Al-Quran Kemudian salawat dan salam Kita tidak lupa Sampaikan kepada Nabi kita Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad Ulangi Allahumma salli ala Muhammad Al-Quran Oke ya Jadi Juga Terima kasih kepada Pak Ustadz Adi Yang selalu kontak dengan saya Setelah saya dapat identifikasi Lalu komunikasi WA Kemudian memberikan gambaran informasi Jadi setelah mendapatkan informasi Dari Ustadz Adi Saya pikir ini cukup dan banyak Kita bantu Oke Ini merupakan rumah tapis Yang saya tidak tahu Mungkin kalau tidak salah Sudah 34 atau 35 Yang saya bantu Ya Alhamdulillah Sekarang ini sudah lebih 3000 Al-Quran yang kami salurkan Kurang daripada 1 tahun Jadi di Kabupaten Agam ini Ada 4 Al-Quran di bulan September Yang kami bawa di Satu disini Satu disini pertama Habis ini saya ke Lasi Candrong Ke rumah tapis Anak yatim Yaitu Lasi Candrong Habis itu di Palambayan Tengah Rumah tapis Bayitul Kumpas Ma'amun Kemudian rumah tapis Di Di Diano di Kamang Eh Diano di Diano di 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 Bawan Bawan Jadi Kecamatan Eh Bukan Bawan 2 14 Al-Quran 14 Al-Quran 14 Al-Quran 14 Al-Quran 14 Al-Quran 14 Al-Quran Langsung Dia kasih 50 Al-Quran 15 Al-Quran 15 Al-Quran Kemudian habis itu Sekolah Lagi kalau ada satu orang Saya mau sepuluh buah aja 16 Al-Quran Langsung ditutup Jadi hanya dua orang Dalam waktu Hanya satu hari Jadi biasa Alhamdulillah Selama saya mencari Alhamdulillah Menumpulkan wakaf 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 Itu Alhamdulillah Sampai sekarang Dengan izin Allah Tidak pernah Berbulan-bulan Satu Matapis Paling Dua Tiga Hanya Itu Dua satu permukaan Yang berikan oleh Allah Oke Jadi Menyambung Pembelian ini Saya ingin tanya Siapa yang sudah Masuk ke Tiga puluh Hakan 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 Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Eh sudah 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 Tamat Tiga puluh Katam Katam Sudah Yang sudah Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Yang sudah Tiga puluh Bukan Nafal Ya Pak Ya Tiga puluh Katam Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Saya Ustaz Siapa yang sudah Hakan Tiga puluh Tiga puluh Bukan Nafal Sudah Baca Sampai Tiga puluh Oke Saya kasih Aja Siapa Namanya Kerasa Suaranya Raisa Saya Siapa lagi Yang sudah Tiga puluh Yang sudah Yang sudah Katam Sama Tiga puluh Yang bagus siapa lagi yang sudah 30 yang sudah 15 yang sudah membaca 15 15 surat oke kalau itu saya tanya siapa yang hafal surat Allah Allah Alhamdulillah Yang hafal surat Al-Ma'un 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 Alhamdulillah Tadi laki-laki belum, ya? Ya, yang laki-laki belum nih Laki-laki siap, ya? Ini kata sih warna marah Pertanyaan saya kepada yang laki-laki ini Laki-laki, ya? Laki-laki, ya? Yang hafal surat Al-Adiah Al-Adiah Bagaimana nih Ustadz? Ustadz belum muncul Ayo, siapa yang bisa? Ayo, beri, siapa yang apa? Ayo, ya, ya Ya, ya, ya Wal-Adiah tidak baham Ewa, kita beri bencih, tidak? Tersiri bacanya, tidak duduk Betiri, betiri Ayo, siapa? Ya? Ayo, ya, ya, ya Ini, ya, ya, ya Ini, ya, ya, ya Baca dulu Bismillahirrahmanirrahim Ayat keempatnya, Pak Ini, ya, ya Ini adalah metode hafalan satu buku ini kami bagi 8 kotak dan setiap kotak kasih warna jadi ini memudahkan kita dibagi 8 kotak kalau sudah nampak ini kan dihafal ini diulang-ulang diulang-ulang tujuh kali ini waktu ini coba-coba kalau nggak bisa sekali dua kali 740 kali pasti masuk ke-4 dan ke-5 paham ya jadi begitu tahu ngapainya ya apabila sudah file misalnya yang pertama ini ah ah sedapkan atau kalau lupa ingat disini ada kuncinya ke-nya keywordnya Innal Lazi keyword ya oke Innal Lazi ingat pertama yang kedua masa-masa lumayan tikun jadi ingat Innal Lazi yang kedua masa lalu yang kedua masa lumayan tikun Innal Lazi masa lumayan tikun sudah kita hafal kan yang ketiga orang lagi amanah latap amanah latap tahu itu amanah latap terkiru pulang itu terus angkalnya keyword tadi oke apabila sudah hafal ya dia kalau dicontreng disini yang sudah hafal ya Ustaz pantai kalau sudah hafal conteng sini ya ini sudah hafal conteng disini oke kalau sudah hafal segera ini kotaknya 123178 dicontreng ya tapi jangan dengan dengan tena kayak pensil aja supaya bisa supaya kurang ini masih bisa dipakai oleh yang lain ya oke ini begitulah cara memakai operasi ya jadi operasi ini Alhamdulillah sudah kami sabarkan ini adalah ketika tempat tertikir tempat ya mudah-mudahan ini aku ini menjadi manfaat untuk kalian semua dan menjadikan kalian lebih bersemangat mengaporkan aturan dan juga menjadikan kalian menggampangkan atau mudah-mudahan mengaporkan biasanya jadi bisa itu saja penjelasan cara mengaporkan aturan ini saya bagi sebanyak 60 buah dari berorang satu dari takarta ya sebanyak 50 satu lagi dibantu di padang 60 itu jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua saran saya atau hal ini diamanahkan untuk rumah tapis harus di sini ya saya tidak mau atau ini tersebar kemana-mana ini diamanahkan sesuai yang 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 diibakai oleh orang untuk rumah tapis Azafira berada di sini teknisnya silahkan Ustaz mau dibagi kepada murid silahkan atau dipestakar sini silahkan ya tapi ini diamanahkan untuk rumah tapis ya jadi tolong bisa dimanfaatkan kalau kurang bilang saya tolong nanti bisa tambah ya karena ada beberapa rumah tapis setelah dibagi rupanya sebulan sudah itu akurannya bagus banyak murid nah itu keuntungan jadi apabila ini sudah dipakai kemudian ditahu manfaatnya Insyaallah muridnya bertambah itu sebuah rumah tapis yang saya bagi akuran dari 30 menjadi 60 dari 75 menjadi 100 itu cepat sekali penambahan paling dua bulan tiga bulan mulut bertambah karena buku ini ada manfaatnya ya Nah jadi itu orang eh tolong ini bisa dimakami baik dan satu lagi saya sampaikan Al-Quran jangan dipegang dengan tangan kiri dan kedua Al-Quran tidak boleh ditaruh di lantai maka anak-anak di kemudian Al-Quran tidak boleh membaca anak-anak dengan begini harus dengan tangan kanannya memilihkan kalau kita memilihkan uran kita mengapakan kapal jadi nanti kalau mau buat ini kami kami tulis nama nama perempuan karena nama perempuan dan nama perempuan itu kami lo sekarang mau tentu sini 01 jadi kalau ada keluarganya yang menengok atau siapa saja yang mencari Al-Quranak di sini ada nomor ini Oh ini saya punya nanti salah perempuan Tadi malam sudah seberang laporan mereka Ibu lihat 01-50 sudah sampai ibu atau 01-60 sampai jadi kalau saya pengen sini banyak Al-Quran maka tadi mempasangkan Al-Quran ini jangan kemana-mana karena selesai nanti kemungkinan ada keluarganya yang meja lehat-lehatu kamu Sipuna ya Oke setanah Oke tapi kalau ingin kurang dan kalau ingin tambah silahkan mudah-mudahan nanti bisa dikotorongkan oleh keluarga Kamang untuk menutup yang 85 ya jadi ini saja dari saya saya akan menerangkan waktuan ini kepada Sipuna Ramadhafis Oke Bismillahirrahmanirrahim tanggal 12 September di Kamang Hiliyak kami menerangkan bantuan kalau tidak membantu kamu untuk menangkap sebanyak 60 buah kepada kotavis Al-Nazifah Isaacnya Amal Kamang Hiliyak 16.000 Dan Ibu Otomorina 10 buah Mohon dapat diterima semoga bermanfaat Dan digunakan untuk Kelantaran anak-anak Bacar Mbeta dan Nafok Diterima Bapak mudah-mudahan Bermanfaat buat anak-anak kami Terima kasih banyak Kami doakan Mudah-mudahan beliau Sihat dan uwaran rakyat Mula riski beliau Amin Sampai jumpa